Prinsip seorang mu'min adalah bagaimana memberikan keselamatan kepada orang lain dengan lisannya dan tindakannya. Sehingga dari lisannya atau tindakannya tidak menggolimi orang lain. Kapan itu kezuliman terjadi? Jika tidak menempatkan ucapan atau tindakan pada tempatnya. Sehingga terjadilah kezuliman dengan lisannya seperti memfitnah, menuduh, dan lain sebagainya. Dengan tindakannya bisa dengan memukul, menindas, dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah bentuk kezuliman yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Seorang muslim berusaha untuk tidak menyakiti, menggolimi dengan ucapan dan tindak. Sebaliknya, dia akan menjaga orang lain dari keburukan lisannya dan tindakannya. Bahwasannya orang yang hijrah itu adalah orang yang menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Kehijrah adalah pergi, meninggalkan dari perbuatan ucapan yang sebelumnya buruk menjadi baik, yang sebelumnya kesyirikan menuju tawhid, dari kebidahan menuju sunnah, dan lain sebagainya. Karena itu setiap kita layaknya untuk senantiasa berhijrah dan istiqomah di atas proses hijrah tersebut.